Harimau kemalap putih jilid 29. Mengertikah kawakan arti dari perkataan itu? Aku mengerti kalau begitu, lakukanlah bagiku untuk membunuh Tio Buki yang berada di hadapanmu. Sekarang ucapan tersebut diutarakan olehnya dengan enteng, santai dan lembut, sama sekali tidak terbawa oleh kobaran napsu atau emosi. Tapi siapapun tahu jika tongkat sudah ingin membunuh seseorang, maka orang itu sudah pasti akan mati. Baginya, membunuh orang bukan suatu perbuatan yang terlalu serius, entah yang dibunuhnya itu benar atau salah, baginya hal tersebut bukan masalah. Tiba-tiba Buki pun bertanya padanya, masih ingatkah kau dengan sepatah kata ini perkataan apa selamanya aku tak pernah membunuh orang dengan cuma-cuma aku masih ingat aku rasa kau tentunya juga mengerti akan maksud dari perkataan ini bukan itulah sebabnya aku tidak ingin menyuruh kau membunuh orang dengan cuma-cuma dia masih tertawa, tertawanya sangat riang dan gembira sekali. Dia telah mengeluarkan setumpuk uang kertas dari sakunya, lalu berkata, walaupun 290 laksatahil merupakan suatu jumlah yang sangat besar, namun kalau cuma 10 laksatahil mah aku masih punya jarang sekali ada orang yang menggembol uang sebesar 10 laksatahil di dalam sakunya apalagi dibawa kemana-mana, tapi dia ternyata membawanya. Tampaknya setiap saat dia telah menyiapkan diri untuk menyuruh Buki membunuh orang. Uang kertas tersebut adalah uang kertas keluaran dari rumah Semto Aceh Ceng di Sansi, uang kertas semacam ini selalu paling bernilai dan dipercaya orang, makna kemana-mana uang kertas tersebut bisa dianggap sebagai emas murni dan uang kontan. Dan sekarang, setumpukan uang kertas yang berada di hadapannya persis berjumlah 10 laksatahil. Buki telah menerimanya dan sedang menghitung selembar demi selembar. Paras mukanya sama sekali tidak berubah, tangannya juga tidak gemetar. Tangannya itu tampak mantap, tenang dan bertenaga, itulah sepasang tangan seorang pembunuh yang berpengalaman, hanya tangan pembunuh berpengalaman saja yang tak akan menggigil bila akan membunuh orang. Tapi, bagaimana mungkin ia bisa membunuh ornak itu? Orang itu adalah anggota paling setia dari Tai Hang Tong, juga merupakan orang yang paling dekat dengan adiknya Cian Cian. Orang ini bisa muncul di benteng keluarga Tong, tak bisa disangka lagi sudah pasti lantaran melacaki jejaknya. Orang itu bukan Tio Buki, dirinya sendirilah baru orang sesungguhnya hendak dibunuh Tong Koat. Bayangkan saja, mana ia tega untuk turun tangan membunuh orang itu. Tapi sekarang, peranan yang sedang dibawakan olehnya adalah seorang pembunuh berdarah tinggi yang membunuh orang karena upah 10 laksatahil perak. Kini, 10 laksatahil perak tersebut sudah berada di dalam genggamannya. Bila ia masih belum juga turun tangan, sudah pasti Tong Koat akan mencurigakannya, otomatis rahasia penyaruannya juga bakal terbongkar. Jika rahasia penyamarannya terbongkar, bukan saja ia tak bisa menolong Cipeng, dirinya sendiri pun pasti akan tewas. Selama Sang Koan Jan masih hidup, ia mana boleh mati. Tapi mana mungkin dia tega untuk membunuh orang itu. Paras muka Cipeng yang pucat ia seperti mayat sudah dibasahi oleh keringat dingin. Selamanya belum pernah dia bertatap muka langsung dengan Buki apakah hal ini dikarenakan ia telah berhasil menebak diri Buki? Tentu saja dia sendiri pun tak ingin mati, sekalipun dia tak ingin mengkhianati Buki. Tapi bila Buki hendak membunuhnya nanti, dapatkah ia berubah pikiran? Buki tidak membawa pedang. Tapi Tong Koat tidak melupakan hal ini dia telah menitahkan kepada Tong Sang Kut untuk menghadiahkan sebilah pedang kepada Buki. Sebilah pedang sepanjang 3 jengkal 6 inci, sekalipun bukan pedang mestikan namun penempaannya cukup bagus dan indah. Pedang tersebut sudah pasti dapat membunuh orang sampai mati. Sekarang pedang itu sudah berada di tangan Buki. Tangannya sudah menggenggam gagang pedang tersebut, tangannya masih tetap tenang dan mentap. Tong Koat sedang mengawasi tangannya yang menggenggam pedang itu, C.I.Peng juga sedang menatap tangannya. Setiap orang sedang menatap tangannya apa yang harus dilakukannya sekarang? Mencabut pedang atau jangan siapa lagi yang akan menghantar kematian? Buki telah mencabut pedangnya. Kriiling pedang itu sudah lolos dari sarungnya. Buki terpaksa mencabut pedang karena dia sudah tiada pilihan lagi sekalipun ia rela penyamarannya diketahui, juga sama saja tak akan berhasil menolong C.I.Peng. Tapi ia toh bisa membunuh Tong Koat kemusian bersama C.I.Peng menerjang keluar dari situ. Meski tindakannya ini kelewat bahaya toh tak ada salahnya untuk dicoba. Haruskah dia berbuat demikian atau harus mengorbankan C.I.Peng? Demi keberhasilan usahanya apalah artinya mengorbankan seseorang. Tapi bagaimana mungkin ia bisa melawan suara hatinya? Maka terpaksa ia harus mencoba, mencoba untuk menyerempet bahaya. Asal hari ini bisa lolos dari situ, dikemudian hari pasti masih ada kesempatan lain. Oleh sebab itu serangan yang dilancarkan ini tak boleh sampai gagal. Meta pedang itu mana tipis lagi tajam. Gagang pedang maupun ujung pedang mempunyai berat yang sama dan dibuat sangat sesuai dan beraturan, tak mungkin tukang besi biasa dapat menempa pedang semacam itu. Ia percaya pedang itu sudah pasti hasil tempaan dari ahli pembuat senjata rahasia dari benteng keluarga Tong, bahan yang digunakan pun sisa baja mereka sewaktu membuat senjata rahasia. Menggunakan pedang keluarga Tong untuk membunuh jago keluarga Tong, kejadian semacam itu memang benar-benar merupakan suatu kejadian yang paling mengembirakan dunia ini. Ia telah bersiap sedia untuk turun tangan. Tunggu sebentar tiba-tiba Cipeng berseru. Apalagi yang ingin kau katakan tanya Tong kuat. Aku tiada perkataan apa-apa yang bisa dikatakan lagi, aku hanya ingin membantumu untuk menghemat uang sebesar 10 laksatah hilperak. Oh oh aku pandai membunuh orang, lagi pula gratis kalau ingin membunuh orang. Mengapa harus mencarinya? Apakah kau menyuruh aku mencarimu kalau disuruh membunuh orang lain? Mungkin aku tidak yakin, tapi kalau disuruh membunuh aku sendiri, aku tanggung tiada orang lain yang lebih cepat daripada diriku sendiri. Apakah dia telah merasakan pula penderitaan dari Buki? Maka bertekad untuk mengorbankan diri. Teng kuat segera tertawa terbanak bahak, haaah, 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 bagus, bagus sekali serunya keras. Tiba-tiba ia turun tangan, mempergunakan kedua jari tangannya yang putih, gemuk dan pendek itu untuk menjepit ujung pedang di tangan Buki. Serangannya itu selain cepat juga tepat. Manusia yang tampaknya jauh lebih bodoh daripada kudanil ini ternyata memiliki gerakan tubuh yang jauh lebih hebat daripada kepandayan siapa saja. Bila Buki melancarkan serangannya tadi dan ingin menembusi penggorokannya dalam sekali tusukan, rasanya hal ini tak mungkin bakal terjadi. Sekarang Buki sudah tak dapat turun tangan lagi, suatu keberuntungankah baginya? Ataukah suatu ketidakberuntungan? Tongkoat sedang menatapnya dengan sepasang matanya yang tersenyum dan sipit itu lalu karanya, aku rasakah sudah pasti tak akan berebut dagangan dengan seseorang yang hampir mati bukan terpaksa Buki harus mengendorkan tangannya. Tongkoat menenteng pedang itu pelan-pelan mengangsurkan gagang pedangnya itu kehadapan Cipeng. Pelan-pelan Cipeng mengulurkan pula tangannya untuk menerima lah masih belum juga memandang ke arah Buki, walau hanya sekejap pun, sedangkan paras mukanya sendiri juga telah berubah menjadi sangat tenang. Sebab dia sudah mengambil keputusan. Dia yakin keputusan yang diambilnya itu benar, dia pun yakin pengorbanannya berharga. Ujung jari tangan Cipeng telah menyentuh gagang pedang itu. Buki tidak menghalangi pun tak dapat menghalangi, sebab keputusannya telah bulat, apa yang diinginkan sudah terkabul, sampai mati pun ia tidak menyesal. Tak disangka ternyata Tongkoat tidak membiarkan dia mati. Tongkoat menggetarkan tangannya pelan, sebelah pedang yang panjangnya tiga jengkal dua inci itu mendadak terputus menjadi dua bagian. Tenaga yang dipergunakan adalah tenaga dingin. Naga Imkeng yang dilatihnya jauh lebih hebat daripada apa yang berhasil diraih oleh Tongciok. Cipeng tampak amat terkejut segera tegulnya, Hei, mau apa kau tiba-tiba aku berpendapat bahwa pedang ini boleh patah, namun kau tak boleh mati mengapa secara tiba-tiba kau berubah pikiran Tongkoat tertawa, sambil memicinkan matanya dia menyahut, jalan pemikiranku memang setiap saat mudah berubah, lagi pula perubahan itu bisa berubah jauh lebih cepat dari siapa saja. Mengapa aku tak boleh mati karena kau lebih berguna semasa masih hidup daripada setelah mati, apa gunanya? Paling tidak aku bisa menggunakan kah sebagai umpan untuk memancing ikan reaksi dari Cipeng tidak terhitung pelan, dengan cepat ia dapat memahami maksudnya. Ikan yang hendak dipancingnya itu sudah pasti Cian-Cian, bila menggunakan Cipeng sebagai umpan, tak bisa disangka lagi Cian-Cian pasti masuk perangkap. Tubuh Cipeng telah melayang di udara menubruk ke arah Tongkoat. Kemudian menemukan satu hal. Tiba-tiba ia menemukan bahwa kemampuan ilmu sila yang dimilikinya ternyata masih selisih jauh bila dibandingkan dengan apa yang dibayangkan semula. Dia selalu beranggapan bahwa seseorang belum tentu harus menggantungkan pada ilmu silat untuk mencapai keberhasilan, kecerdasan, ketenangan dan jodoh lebih penting daripada ilmu silat. Sekarang dia baru tahu kalau anggapannya itu keliru. Sebab pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan semacam ini, dalam lingkaran kehidupannya, bukan saja ilmu silat merupakan kunci terutama dalam kehidupannya, bahkan merupakan akar dari hidupnya di dunia ini. Bila kau adalah seorang pedagang, maka kau tak bakal meninggalkan siyepoamu, bila kau adalah seorang sastrawan, maka kau tak dapat melepaskan penamu. Karena itulah akar daripada kehidupanmu. Bila kau teledor dalam hal ini, entah bagaimanapun cerdasmu, entah bagaimana banyaknya rejekimu, akhirnya toh tetap akan gagal. Sekarang Cipeng telah menyadari akan hal itu, akhirnya memahami akan teori tersebut, itulah pelajaran yang diperolehnya dari suatu pengalaman yang penuh penderitaan. Baru saja tubuhnya menerjang ke depan, jari tangan tongkat yang gemuk dan butih itu sudah menghantam di atas jalan darahnya. Dikala badannya roboh, kebetulan dia mendengar tongkat sedang berkata, Bila aku tidak mengijankan kau mati, sekalipun kau ingin mati juga tidak gampang untuk terwujud. Halaman itu amat rendang, sebab dalam halaman itu tumbuh banyak pepohonan. Tongkat berdiri di bawah sebatang pohon yang daunnya lebat, entah pohon warung, atau pohon flambuan, atau pohon pak. Terhadap jenis pepohonan, Buki tidak begitu tahu, tapi kalau soal manusia, tidak sedikit yang dia ketahui. Walaupun dia tak tahu pohon apakah pohon itu, tapi dia tahu manusia macam apakah manusia yang berada di situ. Tak bisa disangka lagi orang itu adalah orang paling menakutkan yang pernah dijumpainya sepanjang hidup. Belum pernah dia bayangkan kalau orang ini memiliki ilmu silat yang begitu tinggi dengan gerakan tubuh yang begitu cepat. Kesemuanya itu masih bukan termasuk hal-hal yang paling menakutkan dari tongkat. Yang paling menakutkan justru adalah perubahannya. Setiap saat jalan pemikirannya selalu berubah, membuat orang lain selamanya tak dapat menebak apa yang sesungguhnya sedang dia pikirkan di dalam hati. Orang ini pun setiap saat setiap waktu turut berubah, ada kalanya amat cerdik, ada kalanya bersikap kekanak-kanakan, ada kalanya berhati bajik, ada kalanya berhati kejam. Ada kalanya perbuatan yang dialakukan jauh lebih menggelikan daripada perbuatan yang dilakukan oleh seorang lemah ingatan, ada kalanya perbuatan yang dialakukan justru membuat orang menangis pun tak mampu menangis sekarang, Cipeng sudah terjatuh ke tangannya, dengan perangai dari cian-cian bila dia tahu akan kabar berita Cipeng, sudah pasti dia akan menyerbu ke dalam benteng keluarga tong untuk menyelamatkan jiwanya. Siapakah yang mampu dia selamatkan? Setibanya dalam benteng keluarga tong, mungkin satu-satunya pekerjaan yang dialakukan adalah menunggu orang lain mencirat lehernya dengan tali. Buki berharap bisa menolong Cipeng sebelum ia berhasil mendengar kabar berita tersebut. Andai kata dia adalah seorang manusia sakti yang berkepala tiga berlengan enam, mungkin saja hal ini dapat dia lakukan. Cuma sayang dia bukan. Lembaran uang kertas itu semuanya masih baru. Walaupun kebanyakan orang gemuk badannya agak kotor, agak malas. Tong keat adalah terkecuali dari kebiasaan tersebut. Dia bersih sekali, bahkan kebersihannya dijaga kelewat batas. Lelaki yang tidak suka perempuan tampaknya memiliki kebiasaan tersebut, mereka selalu beranggapan perbuatan yang dilakukan antara pria dan wanita itu merupakan suatu perbuatan yang menjijikan. Pelan-pelan Buki berjalan menghampirinya dan menyerahkan tumpukan uang kertas itu kepada tong keat. Kau tak usah mengembalikannya kepadaku kata tong keat. Selamanya aku tak pernah membunuh orang secara gratis, aku pun tak pernah menerima bayaran yang tanpa sebab orang yang hendak kubunuh. Bukan cuma Tio Kong Cu seorang kau hendak menyuruh aku membunuh siapa lagi. Tong keat segera tertawa, katanya, Sebetulnya kau harus memasang tarif setengah harga untuk orang yang hendak kusuruh kau bunuh itu. Kenapa? Sebab kau pun membenci dirinya, dia pun membenci dirimu. Bila kau tidak membunuhnya, maka dialah yang akan membunuhmu kau maksudkan siopo kecuali dia. Siapa lagi kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan. Siapapun tidak mengira kalau tong keat bakal menyuruh orang untuk membunuh siopo, tapi siapapun tak akan menampik. Siopo memang seseorang yang tidak menyenangkan. Seandainya manusia semacam ini mati terbunuh, siapapun tak akan mengucurkan air matel baginya. Lebih-lebih buki. Andai kata kemarin tong keat menyuruhnya membunuh siopo, dia tak akan merasa sedih atau serba salah. Tapi sekarang, keadaannya sudah jauh berbeda. Dia sudah tahu kalau siopo adalah sisi, juga merupakan satu-satunya orang yang dapat dipercaya. Mendadak dia menemukan bahwa orang yang setiap saat harus dibunuhnya atas perintah tong keat, adalah orang-orang yang sebenarnya tak bisa ia bunuh. Sayang sekali, ia justru tak dapat menampik permintaannya itu. Tentunya kau tidak mengira bukan, kalau aku bakal menyuruh kau untuk membunuhnya demikian. Tong keat berkata, Yaa, aku benar-benar tidak menyangka, aku masih mengira kalian bersahabat, bahkan bersahabat sangat akra parak. Yang wangi bisa berubah menjadi kecut, teman baik pun ada kalanya juga dapat berubah menjadi jelek. Kenapa? Karena aku tidak suka seorang teman yang tidak mempunyai hidup. Sambil memicinkan matanya dia tertawa lebar, lalu tanya lagi, apakah kau beranggapan bahwa alasan ini masih kurang cukup baik? Yaa, betul, agaknya masih belum cukup buki membenarkan. Bagaiku alasan tersebut sudah lebih dari cukup. Kenapa dulu aku suka kepadanya? Karena dia memiliki selembar wajah yang sangat bagus. Perkataannya itu terlampau menyolok dan terang-terangan. Bagaimanapun bagusnya selembar wajah apabila ia kehilangan hidungnya, tentu saja akan hilang kebagusannya itu. Tentu saja dia tak ingin berjumpa dengan manusia semacam itu lagi, lebih-lebih tak ingin berhubungan dengan orang seperti itu. Sesungguhnya alasan ini memang sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba Tong keat tertawa, kemudian katanya, seingatku, setiap kali hendak membunuh orang kau hanya bertanyaan adakah sepuluh laksa tahil perak yang bisa diraih? Tak pernah kau menanyakan tentang alasannya. Aku tak lebih hanya ingin tahu benarkah kau hendak membunuhnya atau tidak seandainya aku benar-benar ingin membunuhnya. Bagaimana dengan kau asal ada uang yang bisa ku peroleh? Tentu saja tawaran itu takkan ku tampik. Tong keat segera tersenyum, katanya kemudian, kalau begitu transaksi ini kita putuskan demikian saja, kau bakal untung besar, bahkan untung secara gampang mau tak mau Buki harus mengakuinya, dia pun mengangguk. Yaa, untuk membunuhnya memang bukan suatu pekerjaan yang terlalu sulit. Bagaimana kalau ku beri waktu selama tiga hari kau menginginkan dia mati? kapan paling baik kalau tidak melebih tiga hari? Kalau begitu, dia tak akan bisa hidup sampai pagi hari-hari keempat, Buki menegaskan dengan dingin. Aku tahu, kau pasti tak akan membuat kecewa hatiku, kata Tong keat sambil tertawa. Tapi aku pun masih ada beberapa syarat-syaratmu. Bagaimana juga aku toh tak bisa duduk di kamar melulu menunggu sampai dia menghantarkan diri untuk dibunuh apa yang kau inginkan? Paling tidak kau harus memberitahukan kepada penjaga-penjagamu yang ada di sekitar tempat ini, agar memberi izin kepadaku untuk bergerak lebih leluasa lagi di sini. Kalau soal ini mah, sudah barang tentu pasti akan kulakukan. Dia tertawa lebih riang lagi serunya kembali. Sekarang, agaknya kita sudah sampai waktunya untuk bersantap malam lagi. Apakah kita dapat pergi bersantap sekarang? Walaupun napsu makanku kurang baik, paling tidak aku masih bisa menemanimu untuk makan sedikit kalau begitu bagus sekali malam itu amat sunyi, udara bersih dan udara segar. Hari ini pun lewat dengan begitu saja tanpa melakukan apa-apa, kecuali perut yang kenyang karena terlalu banyak masakan ayam, itik, daging yang dimasak beraneka macam, padahal kekatnya Buki tidak berhasil menemukan apa-apa. Bukan saja tidak berhasil menemukan apa-apa, bahkan muncul pula pelbagai persoalan baru, cipeng, siawopio semuanya adalah persoalannya yang cukup pelik. Sekarang, walaupun gerak-geriknya jauh lebih bebas daripada sedia kala, namun dia semakin tak berani gegabah, setelah dia mengajukan syarat itu, sudah pasti tong keat akan semakin menaruh perhatian terhadap dirinya. Sudah pasti tong keat tak akan membiarkan seorang asing yang belum diketahui dengan pasti akan asal-usulnya, masuk keluar di dalam wilayah daerah terlarangnya secara leluasa. Ia bersedia mengawalkan syarat dari Buki itu mungkin hanya bersifat untuk menyelidik saja. Tampaknya setiap perbuatan yang dia lakukan semuanya mengandung makna yang mendalam. Mau tak mau Buki harus bertindak lebih berhati-hati lagi. Sekarang batas waktunya tinggal 4 hari lagi, Buki cuma bisa berbaring di atas pembaringan sambil memandang langit-langit dengan terpesona. Dia ingin tidur senyenyak-nenyaknya, sebab dengan tidur bukan saja dapat mengembalikan kesegaran tubuhnya, juga dapat mengendorkan syaratnya yang menegang. Sayang dia justru tak dapat tidur, semakin ingin tidur, ia semakin tak bisa tidur. Banyak lagi kejadian lalu di dunia ini yang begitu keadaannya. Tempat itu selamanya selalu tenang bila malam telah menjelang tiba, amat jarang masih kedengaran suara lain. Tapi sekarang dari luar jendela kedengaran suaranya ring, seperti ada orang sedang berteriak, seperti pula ada orang sedang lari. Pada saat Buki sudah bersiap-siap hendak mengurungkan niatnya untuk tidur, dan tidak jadi berbaring, suara itu lenyap kembali, namun dikala ia hampir terlelap tidur. Suara tersebut sekali lagi bergema. Ia merasa geli sekali, yaa, dalam keadaan apa boleh buat, selain tertawa apa pula yang bisa dia lakukan. Dia pun merasa keheranan, suara itu berasal dari dalam hutan di luar jendela itu, seakan-akan kedatangan mat-mat lagi yang telah mengejutkan para penjaga. Kali ini dia sedang tidur di ranjang, Apakah dalam benteng keluarga Tong benar-benar ada orang lain yang datang sebagai mata-mata? Tak tahan dia memakai mantel dan melongok lewat jendela, betul juga dalam hutan tanpa bayangan manusia berkelebat serta kilatan cahaya api kecuali dia, siapa lagi yang menjadi mata-mata? Siapa lagi yang berani menyusup masuk ke daerah terlarangnya orang-orang keluarga Tong? Perduli siapa saja yang berani datang ke situ sama artinya dengan menghantar kematian diri sendiri orang yang menggantung diri cahaya api masih berkilauan, tapi suara bentakan kian lama kian bertambah lirih. Pada saat itulah, mendadak buki mendengar lagi suara lain, suara itu berasal dari balik dedaunan di tengah sebuah pohon, bukan suara dedaunan yang terhembus angin, melainkan suara rantai yang saling beradu. Mana mungkin di dalam pohon bisa terdapat suara rantai yang saling meradu? Buki segera teringat dengan rantai yang ada di tangan dan kaki Lui Cheng Tian. Cahaya api berkedip di tempat kejauhan, dia sudah menyusup keluar lewat jendela, menyusup kebalik dedaunan di atas pohon yang lain. Jarak antara kedua batang pohon itu sangat dekat. Walaupun ia dapat menemukan orang yang bersembunyi di balik dedaunan tersebut, namun ia telah melihat sebuah tangan. Itulah sebuah tangan yang berantai. Sebuah tangan yang kurus, panjang, bertenaga, mantap bercuci bersih dan berkuku pendek yang digunting dengan rapi. Itulah tangan dari Lui Cheng Tian. Dengan cepat buki menyusup ke depan dan mencengkeram urat nadi di tangan itu, menahan getaran rantai yang berada di atas pergelangan tangan tersebut. Ternyata Lui Cheng Tian tidak merontah, dia hanya bertanya. Siapa aku? Meski hanya sepatah kata, namun Lui Cheng Tian segera mengenali suara siapakah itu kembali. Dia berkata, aku tahu sudah pasti adalah dirimu. Buki segera tertawa dingin, katanya kalau bukan aku, sekarang sudah pasti kau bakal mampus. Tapi sejak permulaan aku sudah tahu itu kau, aku tahu kau berdiam di bangunan loteng kecil seberang sana, aku telah mendengar suaramu ketika membuka jendela tadi. Ketajaman pendengarannya memang mengagumkan sekali. Aku juga mendengar suara gerakan tubuhmu ketika meluncur kemari, itulah sebabnya ku julurkan tangannya, ada pun sengaja menggoyangkan rantai tanganku dengan harapan kau bisa mendengar suara tersebut. Mengapa kau datang mencariku? Kau mana boleh melakukan perbuatan semacam ini? Aku harus datang kemari mencarimu di antara kelipan cahaya bintang yang bertaburan di angkasa dan menyinari mukanya, tanpa mimik muka yang sebetulnya kaku. Tanpa emosi itu, kini sudah berubah menjadi amat kelilisah. Bagaimanapun juga, aku harus menemukankah sampai dapat. Apakah sudah ada orang yang telah menemukan dirimu? Tidak, aku bertindak cukup berhati-hati apakah para penjaga di sekitar tempat ini telah dikejutkan. Yang telah mereka temukan adalah seseorang yang lain. Siapa seseorang yang menggantung diri? Menggantung diri justru karena ada orang yang menggantung diri di dalam hutan itu sehingga mengejutkan para penjaga di sekitar tempat ini. Maka aku baru mendapat kesempatan untuk ngeloyor kemari siapakah orang itu? Aku kurang jelas setelah menghelana pasrunya. Aku hanya tahu, orang yang ingin menggantung diri di dalam benteng keluarga tong ini bukan hanya dia seorang. Mengapa kau bersikeras datang kemari untuk mencari diriku? Kembali Buki bertanya. Tangan Louis Cheng Tian berubah menjadi dingin seperti es, sahutnya agak gemetar. Karena Michi telah datang. Michi-Michi adalah bekas biniku. Dulu dari mana kau bisa tahu kalau dia telah datang? Sebab hari ini, ada orang menghantarkan segenggam rambutnya kepada ku Saban. Hari pasti ada keranjang yang dikeret ke bawah lubang. Keranjang itu berisi makanan dan minuman. Hari ini, selain isi keranjang itu adalah sepotong ayam, sepuluh biji bakpao dan sebotol besar air, terdapat pula seuntai rambut. Meskipun aku tak dapat melihat, tapi aku dapat merasa bahwa rambut dalam genggamanku itu adalah rambutnya Michi, demikian Louis Cheng Tian menerangkan. Benda yang dibuat olehnya adalah semacam senjata rahasia yang paling berbahaya di dunia ini, sedikit teledor atau kurang berhati-hati, bisa jadi mengakibatkan suatu ledakan dasyat. Ia sudah menjadi seorang buta, dia hanya mengandalkan ketajaman perasaan rabaannya untuk menentukan segala sesuatunya. Sudah barang tentu, rabaan tangannya itu amat sensitif dan tajam sekali. Aku tak bisa mengacuhkan dengan begitu saja haa. Rupanya mereka sudah tahu kalau aku sengaja mengulur-ulur waktu, maka kali ini aku hanya diberi batas waktu selama sepuluh hari batas waktu apa mereka berdiri waktu sepuluh hari kepadaku untuk menyelesaikan tugas yang telah diserahkan kepadaku seandainya kau tak sanggup untuk melaksanakan maka mereka pun akan setiap hari mengirim semacam benda milik Michi kepadaku. Michi adalah istrinya, sudah banyak tahun mereka hidup bersama, yang dirabahnya setiap hari bukan cuma rambutnya saja. Rambut yang dibelainya itu entah sudah dilakukan berapa kali, sudah barang tentu dia dapat merasakannya. Teringat sampai ke situ, tiba-tiba timbul perasaan kejut dalam hati Buki, tak tahan dia lantas berkata, kalau toh orangnya saja sudah kau tinggalkan, apa artinya dengan segenggam rambut suaranya telah berubah hebat. Hari pertama, mereka memberikan segenggam rambut kepadaku, hari kedua mungkin mereka akan serahkan sepotong jari tangan, hari ketiga batang hidung atau telinganya, hari keempat akan mengirimkan apa? Hari kelima akan mengirim apa? Ia tak berani menyatakannya, bahkan Buki pun tak berani memikirkannya. Ketika aku pergi meninggalkan dia, aku memang punya kesulitan yang tak bisa diterangkan kepada orang lain, meskipun orang lain belum tentu akan memahaminya, tapi dia tak mungkin tak akan mengerti oh oh dia tahu kalau aku mempercayainya, kecuali aku, hanya dia yang mengetahui rahasia ini rahasia apa? Lui Cheng Tian tidak langsung menjawab pertanyaan itu, ujarnya, bukannya aku takut apa-apa, yang ku takuti justru bila terjadi seandainya, aku rasa setiap orang persilatan pasti memahami akan arti kata tersebut, asal orang itu pernah berkelana di dalam dunia persilatan, entah apapun yang sedang dia kerjakan, sudah mundur sendiri yang dipersilahkan lebih dulu buki juga memahami akan hal ini maka Lui Cheng Tian berkata lebih jauh, aku pun terhitung juga seorang jago kawakan, maka sebelum bersekutu dengan benteng keluarga Tong, sebuah jalan mundur telah ku persiapkan dengan sebaik-baiknya sekalipun apa yang diucapkan tidak terlampu jelas namun buki dapat memahami maksudnya sebelum tiba di benteng keluarga Tong, dia pasti telah menyembunyikan rahasia ilmu senjata dari pek, kolek Tong dan harta kekayaan yang dihimpunnya selama banyak tahun di suatu tempat yang amat rahasia selain dia sendiri hanya Michi yang mengetahui rahasia tersebut kata Lui Cheng Tian lebih jauh kalau lagi ku butuhkan saja kita dipupuk coba kalau sudah berhasil mau diapakan diriku ini aku yakin jika aku berhasil membuatkan San Hoa Tian Li bagi keluarga Tong sudah pasti mereka tak akan biarkan aku hidup terus maka dari itu bila kau tidak berhasil sudah pasti mereka akan membunuh Michi oleh sebab itu aku harus datang mencarimu aku pun hanya bisa mencari dirimu kau suruh aku pergi menolongnya aku juga tahu kalau hal ini merupakan suatu pekerjaan yang sulit untuk dilakukan tapi kau harus membantuku untuk mencarikan suatu akal yang baik buki termenung lewat lama lama kemudian tiba-tiba dia bertanya tahukah kau tentang seorang manusia yang bernama Sang Kuan Jin tentu saja aku tahu tapi selamanya aku memandang remeh manusia semacam dia itu kenapa sebab dia telah mengkhianati Tai Hong Tong jawab Lui Cheng Tian Dingin bukankah Tai Hong Tong adalah musuh bebu yutanmu tanya buki keheranan soal permusuhan adalah soal lain aku selalu berpendapat hidup sebagai seorang manusia lebih baik pergi menjual pantat daripada menjual teman sendiri tahukah kau bahwa saat ini dia pun akan menjadi menantunya keluarga Tong aku tahu setelah tertawa dingin kembali ujarnya sekarang dia tinggal di gedung yakni gedung di tempat yang ku tempati aku hanya berharap di kemudian hari ia pun memperoleh akhir seperti apa yang ku alami sekarang mencorong sinar terang dari balik Matabuki katanya kemudian aku pun berharap kau bisa melakukan sesuatu perbuatan untukku perbuatan apa tentunya kau sangat ingat bukan dengan daerah serta jalanan yang berada di dalam benteng keluarga Tong aku harap kau dapat memberitahukan kepadaku dimanakah letak gedung itu terdapat berapa buah kamar kemungkinan sangkaan jeng tinggal dimana penjagaan di sepanjang jalan itu terletak dimana kau hendak pergi mencarinya asal kau dapat membantuku untuk melakukan pekerjaan ini apapun yang kau minta kukerjakan pasti akan kululuskan tiba-tiba Lui Cheng Tian tidak berbicara lagi mendadak wajahnya menunjukkan suatu perubahan mimik yang sangat aneh serunya kemudian aku sudah tahu siapakah siapakah aku bukankah kau si Tio bukankah kau adalah Tio Buki putranya Tio Tian peduli siapakah aku pokoknya sekarang kita sudah menjadi teman sealiran kemudian sambil menggenggam tangan Lui Cheng Tian kencang-kencan terusnya aku hanya ingin bertanya kepadamu bersediakah kau melakukan pekerjaan ini bagiku aku bersedia jawabannya sama sekali tidak sangsi lanjutnya bukan saja aku dapat memberitahukan kepadamu jalan menuju ke gedung tersebut lagi pula aku pun dapat melukiskan sebuah peta untukmu sekalipun aku buta tapi masih punya tangan sekalipun aku tak dapat melihat lagi sekarang tapi setiap jalanan setiap penjagaan yang berada di dalam benteng keluarga Tong masih kuingat semua dengan jelas kapan kau bisa menyerahkan peta tersebut kepadaku besok setelah berpikir sejenak lanjutnya ada kalanya penjagaan mereka di tengah hari jauh lebih kendor dan teledor terutama setelah makan atau sebelum makan siang kau harus mencari kesempatan untuk datang kemari jalan bawah tanah itu masih ada tentu saja masih ada mereka akan pergi ke ruang bawah tanah untuk mencarinya tak akan ada orang yang berani mendatangi ruanganku sekalipun kau meminjamkan nyali untuk mereka pun mereka tak akan berani mengapa sambil membusungkan dada sahut Louis Cheng Tian dengan angkuh karena aku adalah Louis Cheng Tian tongcu angkatan ke-13 dari Kang Lampel Lek Louis Cheng Tian sekarang walaupun dia sudah tak punya apa-apa tapi dalam ruangan itu masih terdapat obat peledak yang sanggup memusnahkan banyak orang tanpa persetujuanku siapapun tak akan berani masuk ke situ bila ada yang nekat maka jangan harap dia bisa keluar dari sana dalam keadaan hidup sesudah berhenti sebentar dengan dingin lanjutnya sebab asal aku lagi gembira setiap saat aku dapat mengajak mereka untuk beradu jiwa seekor nyamuk pun tak ingin mati apalagi manusia tapi ular mati tak aku hari mau mati meninggalkan kulit dia memang memiliki kelebihan yang bisa dibanggakan walau dalam keadaan seperti apapun dia bukan seorang manusia yang mudah dihadapi buki menghembuskan napas panjang baik aku pasti akan pergi mencarimu katanya bila ada kesempatan aku pasti akan pergi mencarimu aku jamin kau tak akan menyesal bila mempunyai seorang sahabat seperti aku buki telah kembali ke kamarnya dan membaringkan diri di atas pembaringan dia percaya Louis cintian pasti dapat kembali dengan aman dan selamat ada sementara orang walaupun berada dalam keadaan macam apapun dia tak akan pernah kehilangan daya kemampuannya untuk melindungi diri sendiri tak bisa disangka lagi Louis cintian adalah manusia semacam ini selama dia masih bisa bernepas tak akan ada orang yang mampu merobohkan dirinya secara mudah ketika Fajar hampir meningsing akhirnya buki teridur tapi ia tak bisa tidur dengan nyenyak dalam keadaan sadar tak sadar ia seakan akan menyaksikan seseorang menggantung diri dihadapannya sebenarnya dengan jelas dia melihat kalau orang itu adalah sang keanjin tapi secara tiba-tiba ternyata telah berubah menjadi dirinya merpati berwarna hitam bulan 4 tanggal 24 hari cerah sewaktu buki tersentak bangun dari impian buruknya matahari telah mencorong di luar jendela ternyata tongkoat telah datang ia sedang menggerakkan tangannya yang kecil putih lagi gemuk itu untuk menyantikan daun jendela di luar jendela sana terbentang sebuah hutan yang hijau dan permai udara amat segar lagi nyaman tongkoat berpaling ketika melihat ia telah membuka matanya segera diacungkan jempolnya sembari memuji hebat kau memang betul-betul hebat-hebat tongkoat tertawa sahutnya hebat artinya kau benar-benar luar biasa betul-betul luar biasa sekali kau bilang aku hebat kau bilang aku betul-betul luar biasa sekali ya memang begitulah apa yang luar biasa dengan diriku sekali lagi tongkoat memicinkan matanya kemudian katanya sambil tertawa tentu saja kau luar biasa bahkan aku pun sama sekali tidak mengira kalau begitu cepatnya kau telah berhasil aku pun tidak menyangka kalau kau akan menggunakan care semacam itu selain aku tak ada yang tahu kalau kau lah yang telah membinasakan dirinya dia benar-benar tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang dibicarakan oleh tongkoat sekarang aku baru tahu aku memang tidak sia-sia membayar 10 laksatah hilpera kepadamu tongkoat melanjutkan oh ayo cepat bangun mari kita bersama-sama pergi sarapan gelap tertawanya bertambah yang hari ini meskipun nafsu makan ku kurang begitu baik tapi kita pasti dapat bersantap dengan sebaik-baiknya untuk merayakan keberhasilan ini akhirnya bu kita kuasa menahan dirinya dia lantas bertanya kita hendak merayakan apa tongkoat tertawa terbahak-bahak haa haa kau memang pandai sekali bermain sandiwara tapi buat apa kau musti berlagak semacam itu dihadapanku sambil terbahak-bahak dia lantas menepuk bahu buki lanjutnya tak usah khawatir dihadapan orang lain aku tak akan menuduh dirimu aku pasti akan mengatakan kalau dia mati karena menggantung diri tapi sekarang hanya kita berdua yang mengerti kau mengerti aku pun mengerti sekalipun ia benar-benar menggantung diri paling tidak kau lah yang membuat tali gantungan tersebut baginya kemudian kau baru masukkan tengkuknya ke dalam tali gantungan tersebut lanjut buki tongkoat tertawa terbahak-bahak haa 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 tepat sekali buki tidak berbicara lagi sekarang dia sudah memahami maksud pembicaraan tongkoat orang yang menggantung diri di dalam hutan semalam ternyata adalah siau teo tongkoat telah menganggap siau teo mati di tangan buki karena dia tahu manusia semacam siau teo tak nanti akan menggantung dirinya sendiri karena dia telah menyerahkan uang sebesar 10 laksatahil terak kepada buki untuk membunuh siau teo orang yang ahli dalam membunuh manusia selalu akan membunuh korbannya sedemikian rupa sehingga memberi kesan kepada orang lain bahwa dia mati bukan lantaran pembunuhan bila beberapa hal ini dipersatukan padaku maka duduknya persoalan menjadi jelas dan terang benderang bagaikan batu kali di kala sungai mengering bahkan buki sendiri pun hampir saja menaruh curiga kalau siau teo telah mati di tangannya sebab dia pun percaya siau teo tak akan menggantung dirinya tugas rahasia yang besar tanggung jawab yang berat sekarang tugas berat itu belum selesai dikerjakan mustahil dia akan menghabisi nyawanya sendiri tanpa suatu alasan tapi buki pribadi pun sudah pasti tahu kalau dia sama sekali tidak membunuh siau peo lantas siapakah yang memaksa siau peo untuk menggantung diri apa sebabnya persoalan itu kembali berkecambuk di dalam benak buki ia merasa bingung dan tak habis mengerti teka-teki tersebut serasa sukar untuk dipecahkan sarapan pagi itu benar-benar amat mewah dan lezat tongkat melahap hidangan tersebut dengan penuh kenikmatan sudah setengah jam lebih ia bersantap tapi sampai saat ini sumpitnya belum juga diletakkan belum pernah buki menjumpai orang yang bisa menghabiskan sarapan paginya dalam jumlah sebanyak ini warung teh ini seperti pula dengan warung warung teh lainnya sudah barang tentu bukan hanya mereka berdua saja yang datang untuk sarapan pagi tapi sekarang saatnya untuk sarapan telah lewat tamu-tamu yang lain pun sebagian besar telah pubar akhirnya tongkat menurunkan kembali sumpitnya lalu mencuci tangannya yang kecil putih dan gemuk itu di dalam sebuah baskom yang terbuat dari tembaga kemudian menyeka mulutnya yang kecil dengan mempergunakan secarik handruk yang putih bersih dia memang seorang yang suka kebersihan sekarang apakah kita boleh pergi dari sini kata buki selanjutnya tongkat menggelengkan kepalanya berulang kali tiba-tiba bisiknya dengan lirih tahukah kau kenapa aku menyuruhmu pergi membunuh si yao peo karena kau benci kepadanya tongkat segera tertawa kalau aku harus mengeluarkan uang sebesar 10 laksat tahil perak untuk membunuh orang lantaran rasa benci saja sekarang mungkin aku sudah bangkrut kemudian sambil merendahkan suaranya dia melanjutkan aku suruh kau membunuhnya karena dia adalah seorang matumat terperanjat buki setelah mendengar perkataan itu dia adalah seorang matumat serunya masa manusia macam dia bisa menjadi matumat sekilas pandangan tampaknya dia memang tidak mirip sayang dia justru adalah seorang matumat setelah tertawa lanjutnya seorang matumat yang sesungguhnya harus tampak seakan-akan bukan seorang matumat emm betul juga kembali tongkat memandang ke arahnya dengan sepasang mata penuh senyuman yang tajam itu misalnya kau kenapa dengan aku kau pun tidak mirip seorang matumat katanya sambil tertawa kalau kau dikirim sebagai seorang matumat maka hal ini paling cocok sekali ia lantas tertawa cekikikan suara tertawanya mirip seekor rese yang kena digebuk manusia buki pun sedang memandang ke arahnya bahkan mata pun tidak berkedip ujarnya hambar jadi kau curiga aku pun seorang matumat terus terang sebenarnya aku merasa agak curiga kepadamu itulah sebabnya aku suruh kau membunuh si yau peo matumat yang datang kemari sebagian besar adalah orang-orang tai hong tong sebab orang lain tak mempunyai kepentingan untuk menyerempet bahaya itu mereka pun tak akan memiliki nyali sebesar ini bila kau pun seorang matumat kau pun anggota tai hong tong tak nanti kau akan membunuhnya itu mah belum tentu kata buki belum tentu andai kata aku pun seorang matumat untuk membersihkan diriku dari segala tuduhan aku justru harus membunuhnya tong kau tertawa terbahak-bahak haaah 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 masuk akal masuk akal kau memang lebih sempurna memikirkannya setelah berhenti sebentar katanya lagi tapi ada satu hal yang belum kau pikirkan soal yang mana dia sendiri sama sekali tak tahu kalau kita telah membongkar rahasianya kau pun tidak tahu buki mengakui akan kebenaran dari ucapan tersebut mereka selalu menganggap bahwa siaupio cukup baik menutupi identitasnya kalau toh kalian semua tak tahu kalau kami telah mengetahui akan rahasianya maka alasanmu itu pada hakikatnya tak bisa dipertahankan lagi kata tong kemudian ia menjelaskan lebih lanjut oleh sebab itu bila kau adalah matum sekalipun telah membunuhnya juga tak akan bisa mencuci bersih dirinya sendiri bila kau bukan matum tentu saja juga tak akan tahu kalau dia adalah matum maka kau baru akan membunuhnya sebenarnya kesimpulan semacam ini amat rumit harus mempunyai suatu jalan pemikiran yang tajam dan teliti baru dapat memahaminya tak bisa disangka lagi dia memang mempunyai jalan pemikiran yang amat teliti cuma sayang dibalik peristiwa ini justru masih ada suatu kunci yang paling penting lainnya yang tak pernah ia sangka sama sekali buki tidak membunuh siopo lantas siapa yang telah membunuh siopo karena apa dia dibunuh peristiwa ini masih merupakan sebuah tekat teki yang tak terungkapkan setelah mengetahui alasan tongkoat hendak membunuh siopo bukan saja tekat teki ini tak terungkapkan malahan justru makin memingungkan hati untung saja tekat teki semacam ini tak pernah akan diketahui oleh tongkoat kalau toh kau telah membunuh siopo itu berarti kau bukan matu-matu dari taihang tong kembali tongkoat berkata setelah tersenyum dia melanjutkan oleh sebab itu aku pun mencarikan sebuah tugas lagi untuk kau lakukan tugas apa tiba-tiba tongkoat bertanya tahukah kau sangkoan jin adalah seorang manusia macam apa mengapa ia menyinggung sangkoan jin secara tiba-tiba buki tidak habis mengerti paras mukanya juga tidak berubah sahutnya kemudian aku mengetahui sedikit tentang dirinya tapi tidak begitu jelas orang ini amat pendiam tapi dingin seram dan tidak berperasaan dan lagi dia mempunyai kemampuan untuk mengingat selain apa yang pernah dilihatnya soal ini sudah pernah kau bicarakan dengan bu orang ini cuma mempunyai satu hal yang paling menakutkan hal yang mana dia seakan-akan tak pernah percaya kepada siapapun juga sudah hampir setahun lamanya dia datang kemari namun tak seorang manusia pun yang dapat mendekatinya lebih-lebih lagi tak ada orang yang bisa berkawan dengannya pelan-pelan buki merasakan hatinya bagaikan sedang tenggelam ke bawah bila orang-orang dari keluarga tong saja tak sanggup mendekati sangkoan jin sudah barang tentu dia lebih-lebih tak mungkin bisa mendekatinya bila ia tak dapat mendekati orang ini mana mungkin bisa memperoleh kesempatan untuk membalas denem tapi orang ini memang benar-benar seorang manusia berbakat alam yang amat sukar dijumpai dalam dunia persilatan kata tong keat lebih jauh kedudukannya di tempat ini pun kian hari kian bertambah penting urusan tetek bengek yang tidak penting artinya tak sudi ia campur lagi maka kenapa maka dia ingin mencari orang untuk membantunya mengurusi urusan kecil yang tetek bengek itu setelah berhenti sebentar dia melanjutkan aku pun beranggapan bahwa dia memang membutuhkan seseorang untuk membantunya menyelesaikan banyak persoalan kecil itu karenanya aku telah bersiap-siap mencarikan seseorang baginya siapa yang hendak kau pilih kau paras muka buki tetap dingin kaku tanpa emosi tapi jantungnya telah berdebar keras sekali dia selalu mencari kesempatan untuk mendekati sang keanjin selalu mencari akal untuk mengunjungi tempat tinggal sang keanjin mimpi pun tak disangka akhirnya kesempatan sebaik ini tahu-tahu terjatuh dari atas langit kau bukan anggota keluarga Tom antara kau dengannya juga tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi pula kau cerdik dan pandai bekerja ilmu silat yang kau miliki juga tinggi siapa tahu dah akan menyukai dirimu ujar Tom bila aku dapat mendekatinya maka aku pun akan mendapat tahu hal-hal lain yang tak diketahui orang dan aku pun akan datang memberitahukan hal ini kepadamu Tom segera tertawa terbahak-bahak haah, 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 tepat sekali memang tepat sekali setelah tergeletak kembali dia menepuk bahu anak muda itu sambil ujarnya lebih lanjut aku sudah tahu kalau kau memang orang yang cerdik cerdiknya bukan kepalang bila aku benar-benar seorang yang cerdik aku tak akan melakukan pekerjaan semacam ini kenapa seorang yang cerdik tak akan melakukan pekerjaan yang sama sekali tak bermanfaat bagi dirinya sendiri pekerjaan ini tentu saja ada manfaatnya pula bagaimu manfaat apa aku tahu kalau kau punya musuh besar yang selalu ingin merenggut nyawamu tentu saja buki mengakuinya jika telah menjadi pengurusnya sang keanjin entah siapa itu musuh besarmu kau tak perlu untuk merasa khawatir lagi kata tong keat lebih lanjut buki tidak berbicara lagi padahal dalam hatinya ia sudah merasa setuju semenjak tadi namun bila terlalu cepat ia menerima tawaran itu sedikit banyak pasti akan menimbulkan kecurigaan orang sekalipun sang keanjin orangnya licik dan berbahaya namun jiwanya tak sempit selama di sampingnya tak nanti tiada keuntungan yang bisa kau raih kata tong keat lagi kemudian sambil memicinkan matanya dan tertawa dia melanjutkan tentunya kau juga tahu bukan bahwa aku pun bukan seseorang yang berjiwa sempit buki tak perlu berpura-pura lagi segera tanyanya kapan kita baru akan pergi menjumpainya kita harus menunggu lagi masih harus menunggu apalagi untuk mendatangi benteng keluarga tong bukan suatu hal yang sulit tapi untuk mendatangi kebun bunga hal ini teramat sukar kebun bunga sekali lagi jantungnya berdebar keras tentu saja dia tahu tempat macam apakah yang disebut kebun bunga itu tapi dia tak bisa tidak harus bertanya kebun bunga adalah tempat terlarang di dalam benteng keluarga tong ujar tong keat menerangkan sang keanjin berdiam di dalam kebun bunga itu tanpa persetujuan dari nenek moyang aku pun tak berani membawamu mengunjungi kebun bunga setelah menghela nafas lanjutnya, sekarang, walaupun aku telah mempercayaimu nenek moyang masih mengharuskan aku untuk menunggu lagi menunggu apa menunggu kabar-kabar apa nenek moyang telah mengutus orang pergi ke desa kelahiranmu untuk memeriksa asal usulmu sekarang kami sedang menantikan kabar berita mereka setelah tersenyum, dia melanjutkan tapi kau tak usah khawatir kami tak akan menunggu terlalu lama hari ini mungkin kabar itu sudah akan sampai hari ini baru tanggal 24 jaraknya dengan batas waktu yang ditentukan Buki sendiri masih ada 3 hari bila orang lain yang harus melakukan pekerjaan ini paling tidak mereka membutuhkan waktu 5-6 hari tapi kami takut kau terlalu gelisah bila menunggu terlalu lama maka sengaja kamu suruh orang untuk melaksanakannya secara khusus kebetulan sekali belakangan ini kami pun berhasil membeli seekor kuda jempolan dari lopat yang sedang bangkrut karena hartanya habis di meja judi dan kebetulan pula ada orang yang mampu menunggang kuda cepat ini kuda dari lopat itu bukan lain adalah kuda milik Buki walaupun Buki tahu kalau kuda ini bisa lari dengan cepat tapi mimpi pun ia tak menyangka kalau kuda itu bakal terjatuh ke tangan keluarga orang yang kami utus itu bukan saja memiliki gerakan tubuh yang enteng seperti walet lagi pula cerdik dan pandai bekerja setelah tertawa amat nyaring dia menambahkan oleh karena itu aku dapat menjamin paling lambat tengah hari nanti ia pasti sudah ada kabar yang dikirim kembali tapi para semuka Buki masih saja tidak menunjukkan perubahan apa-apa bila ada perubahan pun kemungkinan besar dia sendiri juga tak tahu perubahan macam apakah itu pengorbanan yang dikeluarkan olehnya siksaan yang dialami dan penderitaan yang dijalani sekarang telah berubah menjadi sepeserpun tak ada harganya karena sekarang ia sudah punya waktu tak ada waktu berarti tiada kesempatan tak ada waktu berarti segala sesuatunya akan bubar kini sudah mendekati tengah hari jaraknya dengan batas waktu yang ditetapkan sendiri tinggal satu jam lebih di dalam waktu satu jam yang teramat singkat ini apalagi yang bisa dia lakukan satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah menunggu kematian tiba seandainya berganti orang lain mungkin dia akan segera melompat bangun menerjang keluar dan kabur dari benteng keluarga tau tapi ia tidak berbuat demikian sebab dia jauh lebih sanggup menahan diri daripada siapapun jauh lebih sabar dan tahan uji daripada orang lain dia tahu menerjang keluar dari situ juga mati sebelum keadaan mencapai saat yang paling kritis dia tak akan meninggalkan setiap kesempatan yang mungkin terjadi dengan begitu saja selain mereka, di atas loteng larung teh itu masih ada 6 meja orang pada setiap meja terdapat 2-3 orang posisi tempat duduk dari ke-6 meja itu amat strategis dan luar biasa jaraknya dengan meja yang ditempati buki tidak terlalu dekat pun tidak terlalu jauh kebetulan sekali, meja yang ditempati buki itu letaknya persis di tengah-tengah kerumunan ke-6 buah meja tersebut bila dia hendak keluar, entah ke arah manapun dia akan pergi ia mesti melewati mereka bila mereka hendak menghalangi buki hal tersebut sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang terlampau sulit orang-orang yang berada di ke-6 meja itu ada yang tua ada yang muda tampangnya ada yang jelek ada pula yang ganteng namun mereka mempunyai satu kesamaan sorot meti mereka semua memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati di balik jubah panjangnya dekat bagian pinggang terdapat satu bagian tepat yang menonjol keluar tak bisa disangka lagi orang-orang yang duduk di ke-6 meja itu merupakan juga jago lihai dari keturunan keluarga Tong dan tak bisa disangka pula di tirubuh mereka masing-masing menggembol senjata rahasia keluarga Tong yang sanggup merenggut nyawa siapa saja tiba-tiba buki tertawa lalu berkata nenek moyang kalian itu sungguh hebat sekali kera kerjanya pun pasti amat teliti Tongkoa turut bersenyum bila seorang dapat hidup mencapai 78 tahun mau tak mau kera kerjanya pasti akan sangat teliti tentunya orang-orang itu sengaja diutus olehnya untuk mengawasi diriku bukan Tongkoa tidak menyangkal yaa, ornak orang yang berada di ke-6 buah meja itu memang orang-orang yang ditugaskan mengawasi dirimu dalam saku mereka telah siap senjata rahasia khusus yang dipersiapkan sendiri oleh nenek moyang kami wah kalau senjata rahasia itu dipersiapkan sendiri oleh nenek moyangmu sudah pasti senjata rahasia yang digunakan adalah barang-barang pilihan dan sudah barang tentu setelah berhenti sebentar kembali ujarnya bukan saja dalam saku mereka membawa senjata rahasia yang begitu bertemu darah lantas merenggut nyawa kepandayan yang mereka miliki pun merupakan jago-jago kelas 1 dalam dunia persilatan beahkan beberapa orang enci Tongko juga turut dikirim kemari setelah menghela nafas panjang dan tertawa getir dia melanjutkan lebih jauh sudah barang tentu rencana ketat semacam ini bukan muncul atas prakasaku sebab terus terang saja ku katakan aku sudah mempercayai dirimu sertaus persen oh 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 buki tidak mengucapkan apa-apa dia hanya mendesis akan tetapi bila kau berani berbohong di hadapan nenek moyangku bukan saja aku tak bisa menyelamatkan jiwamu aku rasa di kolong langit dewasa ini pun tak akan ada seorang manusia lagi yang bisa menyelamatkan jiwamu dari bahaya maut yaa tak bisa disangka lagi kau pasti akan menjadi landak yang hitam hangus hancur oleh racun yang berada di ujung senjata rahasia kalau toh kau sangat percaya kepadaku mengapa pula kau harus menguatirkan keselamatan jiwaku tanya buki kemudian dengan suara keras